Sampai jumpa di video selanjutnya Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti Yang kedua, berpakaian yang rapi Dan jangan lupa, mandi dulu ya, jangan gak mandi Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja atau tempat Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM Seperti bernyanyi, duduk dan berdiri Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum atau main game ya adik-adik Adik-adik harus tertip, fokus pada Tuhan saja Yang kelima, papa dan mama harus ibadah sekolah minggu juga ya Untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah Papa dan mama tanyakan apa yang anak dapat Supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar Wah puji Tuhan, cuaca yang sangat cerah dan udara yang segar di hari minggu pagi hari ini Iya betul Bang Noven, pagi ini cocok untuk berolahraga sebelum kita berangkat ke gereja Jadi nanti kalau saat ibadah sekolah minggu tidak mengantuk lagi Tapi sudah segar tentunya Iya Kak Dewi, betul sekali Oh iya Kak, ada adik-adik sekolah minggu di rumah juga Kita sapa dulu yuk Ayo Bang Shalom adik-adik, selamat hari minggu Adik-adik, lihat pagi ini udara yang segar Tuhan berikan pada kita Sehingga kita bisa bernafas dengan bebas Betul Bang Noven, oleh karena itu adik-adik kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Atas nafas kehidupan yang masih diberikan untuk kita Kalau begitu Kak, bagaimana kalau kita bernyanyi Kita mau menyatakan bahwa kita mau datang kepada Tuhan Pagi ini dengan mengangkat pujian Bapakku datang padamu Ayo Bang Noven, adik-adik mari kita mengangkat pujian Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tahan sinyal Tahan sinyal Mengucap syukur Atas kebaikanmu Adik-adik, kita lanjutkan lagi dari awal ya Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Tahentinya mengucap syukur atas kebaikanmu Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Tahentinya mengucap syukur atas kebaikanmu Tahentinya Tahentinya mengucap syukur atas kebaikanmu Tahentinya mengucap syukur atas kebaikanmu Adik-adik sebelum kita mulai ibadah hari ini kita bersatu di dalam doa Puji dan syukur kami naikkan ke dalam hadiratmu yang Tuhan yang kudus Kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu Hingga hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul secara online untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Ya Tuhan ini kerinduan kami untuk kami datang kepadamu pagi hari ini Kami mau mengucap syukur kami mau menyembah Tuhan Biarlah melalui ibadah sekolah minggu secara online Kami boleh diberkati oleh firmanmu nanti juga yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu Tuhan inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Semua yang percaya katakan Amin Kak Dewi Ya Bang Noven Mari kita siap-siap untuk pergi ke gereja Ayo Bang Bang Noven Kan beberapa minggu ini cerita firman Tuhannya tentang Bapak John Wesley Nah kenapa Bapak John Wesley jadi teladan ya Bang Ya kak betul Karena Bapak John Wesley memiliki keberanian dalam memberitakan Injil Seperti amanat yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga Melalui kehidupannya John Wesley juga banyak menjadi teladan Sehingga orang tertarik mengikut Kristus kak Wah aku bisa gak Bang Noven kayak Bapak John Wesley Soalnya kak Dewi mau juga seperti itu bang Tentu bisa dong kak Adik-adik yang di rumah juga pasti mau seperti Bapak John Wesley kan Karena Tuhan Yesus yang menolong kita untuk berani Nah bagaimana kalau kita bernyanyi Allah ku dasyat Dari utara ke selatan Terdengar hujan bagi Allah Dari barat sampai ke timur Nama Yesus di sanjung tinggi Dari pulau-pulau lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Alaku dasyat berkuasa Dari pulau-pulau lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Alaku dasyat berkuasa Suruh bumi sujud menyembah Tinggikan namamu Alaku dasyat berkuasa Suruh bumi sujud menyembah Tinggikan namamu Sekali lagi kita katakan dari utara ke selatan Dari utara ke selatan Terdengar hujan bagi Allah Dari barat sampai ke timur Nama Yesus di sanjung tinggi Dari pulau-pulau lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Kemuliaannya disaksikan Kemuliaannya disaksikan Kemuliaannya disaksikan Yesus, Yesus, nama Yesus Nama Yesus di sanjung tinggi Dari pulau-pulau lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Alaku dasyat berkuasa Suruh bumi sujud menyembah Tinggikan namamu Alaku dasyat berkuasa Suruh bumi sujud menyembah Tinggikan namamu Alaku dasyat berkuasa Suruh bumi sujud menyembah Tinggikan namamu Alaku dasyat berkuasa Suruh bumi sujud menyembah Tinggikan namamu Tinggikan namamu Tinggikan namamu Alah Kudasya Adik-adik di persatakan duduk kembali Adik-adik pasti penasaran kan Tentang bagaimana keberanian John Westhead dalam mengabarkan Injil Iya bang penasaran Pak Dewi juga ingin tahu kelanjutan ceritanya bang Baiklah kalau begitu Kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan diceritakan dan disampaikan sama Kak Evie Namun sebelum itu Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu Melalui lagu ini yaitu judulnya Kasih Allah ku sungguh telah terbukti Kasih Allah ku sungguh telah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban Bagi kau dan aku Tak ada kasih seperti kasihmu Bersyukur 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 Karena kasih setiamu Ku sembah Ku sembah Ku sembah Dan ku sembah Kita nyanyikan lagi dari awal ya adik-adik Kita mau menyembah Kasih Allah ku Kasih Allah ku sungguh telah terbukti Kasih Allah ku sungguh telah terbukti Kasih Allah ku sungguh telah terbukti Bersyukur, bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah kau tua Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah kau tua Katakan selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau tua Sekali lagi, selama hidupku ku sembah kau Tuhan Shalom adik-adik semua yang ada di rumah Puji Tuhan kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu Untuk hari ini di pagi yang indah, pagi yang cerah Gimana puji-pujiannya kita semua masih semangat kan juga untuk mendengarkan firman Tuhan Nah hari ini adik-adik firman Tuhan kita temanya adalah tentang John Wesley yang sangat berani Kemarin kita sudah dengar tentang kehidupan daripada Bapak John Wesley Nah hari ini kenapa sih Bapak John Wesley itu dikatakan pemberani dan sangat berani ya maksudnya Sebelum kita mendengarkan ceritanya kita akan membaca juga firman Tuhan Tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan hari ini kami dipertemukan di dalam ibadah sekolah minggu Kiranya Tuhan memakai hati kami, telinga kami dan pikiran kami untuk fokus kepada Tuhan Untuk mendengarkan firmanmu pada hari ini Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Sehingga adik-adik di rumah Tuhan Boleh menjalankan kehidupannya Dengan keberanian yang daripada Tuhan saat ini Dan KFV yang akan membawakan firman Tuhan hari ini Kiranya Tuhan urapi Sehingga apa yang keluar daripada perkataan KFV Itulah yang berasal hikmat daripada Tuhan Terima kasih kepada Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik mari kita buka alkitab kita Ayo buka alkitabnya Jangan ribut ya Harus manis dengar firman Tuhannya Kita mau buka dari Matius 28 Pasti kakak-kakak dan abang-abang yang di remaja sudah pernah ya Sudah hafal ayat ini Tapi gak apa-apa ya Kita baca sekali lagi walaupun udah hafal di luar kepala Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 KFV akan bacakan untuk kita semua Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Ayat 20 nya Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Nah dari tema kita yang hari ini yaitu John Wesley yang sangat berani Adik-adik kira-kira di dalam pembacaan kita yang tadi dua ayat Di ayat 19 itu ada beberapa kata perintah Apa aja perintahnya Ayo yang sudah besar kelasnya Daniel Lalu ada Joshua juga ya Ezra juga kalau bisa sama remaja Ada kata perintah apa aja di dalamnya Pertama ada yang ketemu Betul ya Kata pergilah Nah yang kedua apa Jadikanlah Yang ketiga Baptislah Dan yang keempat adalah Ajarlah Nah adik-adik disini Pergilah Jadikanlah Baptislah Semua ini rangkaian dari kata berani Karena disuruh pergi Pergilah Pergi Jadikanlah Jadikanlah Baptislah Membaptis Ajarlah Mengajar Kenapa bisa begitu Ayo kita perhatikan Nah adik-adik Kak Evimo tanya Siapa sih disini yang takut Yang takut Bilang sama temannya Kalau Tuhannya itu Tuhan Yesus Siapa yang takut Ada Gak ada yang takut Semuanya berani ya Berani bilang Eh Tuhan aku Tuhan Yesus loh ya Bagus Cakep Terus siapa sih disini Yang ingat Ingat Tentang cerita Tuhan Lalu disampaikan Kepada teman-temannya Yang berani bilang Kepada teman-temannya Siapa yang pernah Coba disana Oh iya iya Disana Terus Iya benar Pintar nih Adik-adik nih ya Semuanya Hebat Iya hebat adik-adik Nah adik-adik Ternyata Bapak John Wesley ini Seperti adik-adik Yang berani Pergi Ya minta izin Sama mamanya Untuk pergi Mengabarkan Injil Sudah dewasa Bapak John Wesley ya Sudah besar Lalu punya hati Untuk mengabarkan Injil Ijin sama mamanya Ma Aku mau pergi Mau mengabarkan Injil Mamanya sih sedih Tapi mamanya Kasih izin Adik-adik ya Untuk pergi Mengabarkan Injil Nah dari izin Seorang ibulah Bapak John Wesley Bisa berangkat Untuk mengabarkan Injil Nah disini Kalau tadi yang kata Perintah yang tadi Apa adik-adik Per Pergilah Jadi pergi Bapak John Wesley Untuk mengabarkan Injil Sebelum pergi Biasanya kita Ngapain aja nih adik-adik Pertama harus apa Harus ada persiapannya dulu Kalau pergi ya Ya kan Persiapannya dari Alkitabnya Dari pakaiannya Karena mau pergi jauh Ya Mau perginya lama Terus abis itu apa Harus ada Komitmen dalam hati Gak bisa begini adik-adik Udah pergi nih Dari rumah Terus kembali lagi Ke rumah Gitu ya Nah itu Jangan seperti itu ya Mah gak jadi deh Aku mengabarkan Injil Nah itu gak bisa Jadi harus ada Komitmen di dalam hati Untuk mengabarkan Injil Tadi yang kedua Apa lagi Jadikanlah Nah menjadikan apa sih Bapak John Wesley Waktu itu Di masanya Ada yang tahu gak Cerita minggu kemarin Kayaknya ada deh Menjadikan apa Kelompok kecil Iya Bikin kelompok kecil Untuk sharing firman Tuhan Untuk Pendalaman Alkitab Kelompok kecil Kayak kita hari ini juga nih Kita sama-sama sekolah minggu Semua sama-sama Membuat kelompok kecil Nah kelompok kecilnya itu Terdiri dari siapa aja sih Adik-adik Ternyata Bapak John Wesley itu Fokus kepada Orang-orang Buruh Nih ya Buruh Terus habis itu Kepada orang-orang miskin Dan Mereka yang berbalik Dari jahat Jadi tadinya mereka Habis berbuat jahat Terus mereka Sudah Keluar dari penjara mungkin Terus mereka bertobat Nah itu diambil Sama Bapak John Wesley Membentuk Kelompok-kelompok kecil Untuk sharing firman Tuhan Untuk menceritakan Injil Seperti itu adik-adik Nah itu menjadikan Wah luar biasa ya Firman Tuhan Yang dari Matius 28 Ayat 19-20 ini Sama dengan kehidupannya Bapak John Wesley Nah tadi apa lagi Tadi yang kedua Ya pertama Pergilah Yang kedua Jadikanlah Yang ketiga Ada yang tahu Ada yang tahu Betul Baptislah Baptislah Disini Bapak John Wesley juga Banyak membaptis orang ya Yaitu Orang-orang yang Mau mengikut Tuhan Yesus Yang berbalik Untuk bertobat Dan Mau mendengarkan firman Tuhan Akan pengajaran-pengajaran Dari Injil Wah Sudah pergi Sudah dijadikan Sudah membaptis Terakhir apa Adik-adik Ada yang tahu Ayat 20 itu Itu tuh Ayat 20 ada tuh Ajarlah Iya benar Bapak John Wesley Mengajar Adik-adik Mengajar firman Tuhan Hatinya terus Dipenuhi kehangatan Akan firman Tuhan Hatinya terus Ingin menceritakan Firman Tuhan Karena Bapak John Wesley Sudah Diberkati sama Tuhan Sudah banyak Hal-hal yang Tuhan Lakukan di dalam hidupnya Sehingga ia mau Menceritakan tentang Kebaikan Tuhan Itu apa sih adik-adik namanya Kalau adik-adik pernah tahu Dari huruf S B K Bersaksi KFB banyak banget ya hurufnya ya Itu namanya apa Bersaksi Adik-adik Nah luar biasa ya Bapak John Wesley berani Sudah keluar dari rumah Pergi ke negara lain Untuk menceritakan firman Tuhan Berani untuk membentuk Kelompok kecil Untuk sharing dan pendalaman Alkitab Berani Membaptis orang lain Lalu berani juga Untuk Mengajar Orang lain Tentang firman Tuhan Itu luar biasa Adik-adik Nah adik-adik Dari keberanian Bapak John Wesley Tuhan itu menolong Bapak John Wesley kan adik-adik Nah Kalau John Wesley saja Dibantu Ditolong sama Tuhan Yesus Kita pasti Ditolong Adik-adik sama Tuhan Yesus Katakan amin Angkat tangan Ayo Katakan Amin Tuhan Yesus juga Menolong kita Menolong John Wesley Juga menolong kita Untuk menceritakan Tentang kebaikan Tuhan Yesus Nah sekarang Siapa sih Yang ada di samping Adik-adik Di kanan kirinya Siapa sekarang Nah Coba Lihat kanan kirinya Mungkin ada mamahnya Mungkin ada adiknya Bilang Sama mama Sama adiknya Sama papanya Tuhan Yesus baik Ayo belajar ya Sama-sama ya Kita katakan Satu Dua Tiga Tuhan Yesus Baik Sekali lagi Suaranya kecil banget sih Adik-adik Ya habis ini Sarapan Makan ya Oke Ya Tapi kalau yang sekarang Bilang Tuhan Yesus baiknya Harus kencang suaranya Sekali lagi Satu Dua Tiga Tuhan Yesus Baik Yeay Adik-adik itu udah bisa Itu permulaan yang baik Setelah adik-adik punya keberanian Adik-adik harus berdoa Sama Tuhan Ya Minta sama Tuhan Supaya Tetap berani Untuk menceritakan Tentang Injil Kepada Teman-teman Adik-adik Nah adik-adik Terakhir Kak Evi mau kasih kekuatan nih Sama adik-adik Kekuatan yang besar Supaya adik-adik Berani untuk menceritakan Injil Kita mau bilang Kata berani Sebanyak Lima kali Oke Berani 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 Oke Kita lima kali ya Adik-adik ya Berani 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 Kakak mau kasih kekuatan nih Sama adik-adik Supaya adik-adik Semangat Menceritakan Injilnya Oke Semuanya Bangkit berdiri Ayo semua bangkit berdiri Siap-siap Kita mau katakan Berani sampai lima kali ya Oke Kita hitung Satu Dua Tiga Berani 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 Pada semangat semuanya Kak Evie senang liatnya ya Sekali lagi dong Semangat ya Jangan duduk dulu Jangan duduk dulu Masih berdiri Masih berdiri Oke Kita katakan berani Sekali lagi Satu Dua Tiga Berani 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 Adik-adik Tuhan tolong ya Semoga berani semuanya kita Untuk menceritakan Injil Kepada teman-teman Ataupun kepada Orang lain Oke Adik-adik boleh duduk kembali Nah Adik-adik Itulah cerita tentang Bapak John Wesley Yang sangat berani Ya Dia berani Untuk menceritakan Orang lain Dan dia juga berani Untuk menceritakan Tentang Yesus Karena apa Karena Bapak John Wesley Sudah diberkati Sama Tuhan Yesus ya Nah Adik-adik kan juga Diberkati nih Sama Tuhan Dalam bentuk apa Kesehatan Sekolah Kepintaran Terus apa lagi Makanan Ya Game Ya kan Game Adik-adik pasti juga main game kan Itu diberkati sama Tuhan Ya adik-adik Jadi kalau adik-adik Sudah diberkati sama Tuhan Adik-adik Juga harus menceritakan Injil kepada orang lain Mulai dari Bilang bahwa Tuhan Yesus Baik Ya Terima kasih adik-adik Semoga kita semuanya Berani untuk menceritakan Injil kepada orang lain Dan menceritakan Injil kepada teman-teman kita ya Yuk dimulai Minggu ini Satu orang Satu orang kita mulai Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik Nah Kita sudah sampai Di pengunjung firman Tuhan kita Mari kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus Jadikan aku Anak yang berani Dan penuh semangat Untuk mengatakan Bahwa Yesus penuh kasih Yang menyelamatkan Semua anak dari dosa Terima kasih Atas kebaikan Tuhan Jadikanlah kami Menjadi anak yang berani Amin Amin Terima kasih adik-adik semua Tuhan Yesus memberkati kita Adik-adik Kakak sekarang Mbokasih kalian Untuk ayat hafalan Dan aktivitasnya Untuk minggu depan Ayat hafalan Untuk kelas Musa Dan Ezra Nanti diambil dari Matius 28 Ayat 19a Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Dan untuk Kelas Daniel Yusua dan remaja Diambil dari Yohanes 12 Ayat 28 Barang siapa Melayani aku Ia harus mengikuti aku Dan dimana Aku berada Disitu pun Pelayanku berada Barang siapa Melayani aku Ia akan dihormati Bapak Aktivitas untuk Kelas Musa Dan kelas Ezra Adik-adik Membuat gambar Nanti kalian siapkan Ada gambar Alkitab Ada kata saya Dan ada kata taat Nah langkah-langkahnya Adik-adik Bisa lihat dari Youtube ini ya Nanti kakak juga Akan kirim Melalui Grup Orang tua Nah nanti Setelah kalian buat Kalian akan videokan Lalu bilang Kata saya Kalian ganti Menjadi nama kalian Contoh Klerin Taat Nah berarti Nama kalian siapa Kalian tinggal Sebutkan nama kalian Lalu Sebutkan juga Kata taatnya Untuk Kelas Daniel Dan kelas Yusua Serta remaja Kalian menggambar Dan mewarnai Salib Gereja Metodis Indonesia Dan tuliskan Contoh Pelayanan apa Yang akan kalian ambil Dalam Ibadah sekolah minggu Misal Kalian mau jadi Wisinger Atau kalian mau Menjadi penerima tamu Nah kalian tulis nanti Di bawah gambar Dari Salib Gereja Metodis Nah ini adalah Lambang salib Dari Gereja Metodis Kalian ikutin ya Nah di-adik Jangan lupa Ayat hafalan Dan aktivitasnya Dikirim ke WA Group Ya adik-adik Kakak tunggu Nah Bagaimana adik-adik Mulai hari ini Maukah kita menceritakan Tuhan Yesus Kepada teman-teman kita Tentunya Melalui sikap Kehidupan kita Ya adik-adik Sehingga orang dapat Melihat Kristus Dalam diri kita Iya Bang Noven Mulai hari ini Kita sama-sama Melakukan firman Tuhan Ini ya Bang Nah untuk Neresponi firman Tuhan Adik-adik Mari kita memberikan Persembahan kepada Tuhan Melalui Gereja Adik-adik Bisa meminta Bantuan Papa Atau Mama Untuk men-stranfer Ke rekening Gereja ya Sembari kita Mengumpulkan Persembahan kita Mari adik-adik Kita bernyanyi Betapa hatiku Betapa hatiku Berterima kasih Tuhan Kau mengasihiku Kau memilikiku Kau memilikiku Hanya ini Tuhan Persembahanku Terima kasih Tuhan Persembahanku Permohonanku Terima lah Tuhan Persembahanku Pakailah hidupku Sebagai alatiku Seumur hidupku Apa hatiku Berterima kasih Tuhan Kau mengasihiku Kau mengasihiku Kau memilikiku Kau memilikiku Hanya ini Tuhan Persembahanku Persembahanku Sebenap hidupku Sebenap hidupku Jiwa dan Ragaanku Persembahanku Sebab tak memilikiku Harta kekayaan Yang cukup berarti Tukup bersembahkan Hanya ini Tuhan Hanya ini Tuhan Persembahanku 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 Sebenap hidupku Terima lah Tuhan Persembahanku Pakailah hidupku Sebagai alatiku Seumur hidupku Pakailah hidupku Pakailah hidupku Sebagai alatmu Seumur hidupku Sekali lagi katakan Pakailah hidupku Pakailah hidupku Sebagai alatmu Seumur hidupku Baik adik-adik kita mau berdoa Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Kami boleh beribadah Kami boleh mendengarkan firman Tuhan Kami juga telah mengumpulkan Persembahan Bapak Kiranya Persembahan ini Boleh menjadi Dapat digunakan Untuk Kerajaanmu Bapak Melalui gereja kami Ini Tuhan Berkati mama Papa kami Dalam usaha mereka Dalam pekerjaan mereka Ajar kami boleh memberikan Untuk keumuliaan nama Tuhan Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga Sementara akan selesai dari Ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan Kirai Tuhan Yesus yang boleh tutup bungkus kami Dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa kami Tuhan Yesus Yang hanya kami alaskan Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Yang sudah mengajarkan kami berdoa Kita doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Diguduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lain yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Mari kita terima berkat Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih sayang daripada ala Bapak Pertolongan penyertaan dan tuntunan ala roh kudus Itulah kiranya yang menyertai kita sekalian Untuk menjadi alatnya Tuhan Memberitakan kabar baik kepada semua makhluk Dan pada setiap bangsa di dunia ini Mulai hari ini Besok Bahkan sampai selama-lamanya Amin Terima kasih 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 Engkau Terima kasih 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 Terima kasih